Siapa sih yang bisa nolak cemilan seenak ini? Ini adalah sempol sosis. Hasilnya besar-besar kayak gini. Ini enak banget ya teman-teman. Langsung aja dicocol pakai saus sambal. Ini tambah sedap banget. Langsung aja kita simak videonya. Untuk memasak sempol sosisnya, Dapur Lesari menggunakan kompor induksi IN100 dari Mito. Ini merupakan kompor induksi tertipis di dunia, memiliki kenop putar yang estetik, dan juga memiliki 9 pilihan level panas. Siapkan wadah. Masukkan tepung tapioca 200 gram, tepung terigu 200 gram, daun bawang 1 batang yang sudah dipotong-potong, 1 sendok teh garam, kaldu bubuk 1 sendok teh, merija bubuk 1,5 sendok teh. Nah ini tadi siapkan air panas. Lalu kita kasih air panas. Maaf tadi yang pertama tidak kerekam ya teman-teman. Lupa belum di-on kameranya. Nah ini dimasukkan sedikit demi sedikit. Siapkan air panasnya kira-kira 500 ml. Ini dimasukkan seperti ini. Tapi jangan langsung semuanya. Diaduk pakai spatula seperti ini. Karena panas jadi jangan pakai tangan dulu. Nah setelah adonannya seperti ini, sudah kalis ya teman-teman. Ini kita jangan masukkan lagi airnya. Ini airnya dipakai kira-kira 400-450 ml. disesuaikan aja. Jangan langsung dimasukkan semua. Siapkan sosis. Terus dipotong jadi tiga bagian. Nah seperti ini ya teman-teman. Lalu siapkan tusuk sate kayak gini. Kita tusuk sosisnya. Kita tusuk sosisnya kayak gini. Seperti ini. Selanjutnya kita ambil adonannya tadi yang sudah dibikin. Terus ditempelkan ke sosisnya seperti ini. Dipulat-pulatkan. Untuk besarnya seberapa bisa disesuaikan dengan selera. Nah kira-kira seperti ini ya teman-teman. Dibentuk bulat lonjong. Seperti ini. Lakukan sampai dengan selesai. Panaskan air. Lalu kita bisa rebus sempol sosisnya. Ini tadi pas membentuk. Kalau lengket-lengket bisa dikasih minyak goreng ya teman-teman. Tangannya biar nggak saling lengket. Nah ini kita rebus sampai dengan matang. Setelah sudah direbus beberapa saat. Ini sudah mulai mengambang seperti ini ya teman-teman. Ini tandanya sudah matang. Bisa kita angkat. Selanjutnya panaskan minyak goreng. Lalu goreng sempolnya. Ini aku gorengnya di panci biar matangnya bisa merata. Dikoreng dulu setengah matang. Jadi sudah agak berkulit. Setelah itu siapkan telur. Ini dua buah telur dikasih kaldu bubuk. Setengah sendok teh kita kocok. Kalau sudah mulai berkulit seperti ini. Bisa kita angkat. Lalu kita celupkan ke dalam telur. Kita putar-putar. Lalu kita goreng lagi. Ambil lagi satu. Kita celupkan. Kita goreng lagi. Nah seperti ini. Ini akan aku balur lagi. Kita ambil. Terus kita celupkan. Masukkan lagi. Nah untuk balur telurnya ini bisa disesuaikan dengan selera semua teman-teman. Silahkan mau berapa kali dibalur telurnya. Setelah warnanya sudah cantik kecoklatan seperti ini. Ini kita bisa angkat. Tiriskan. Selanjutnya langsung bisa disajikan. Ini cara bikinnya gampang banget. Teman-teman di rumah juga bisa bikin. Langsung saja kita nikmati dengan saus sambal.